Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau berbagi lagi nih guys, sebuah skrip ya guys ya Nah jadi untuk kegunaan skrip kali ini guys Untuk memboost maksimal performa CPU HP kalian guys Dan juga untuk memboost EPS HP kalian untuk bermain game ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba skripnya langsung aja guys Kalian download linknya ada di deskripsi video ini Dan untuk aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan skripnya itu adalah aplikasi termuk ya guys ya Buat kalian yang belum punya aplikasi termuk, kalian juga bisa download linknya juga ada di deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangan skripnya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial pemasangan skripnya ya guys ya Jadi disini langsung aja guys, kalian buka aplikasi termuk kalian ya guys ya Dan disini seperti biasa kita tunggu sebentar guys Nah disini kita tunggu ya guys ya Nah udah, jadi selanjutnya disini langsung aja kalian ketikan PKG seperti ini ya guys ya PKG install nano guys, seperti biasa Nah seperti ini guys PKG install nano Kalau udah kalian klik aja enter Nah enter ya guys ya, terus kita tunggu sebentar Nah selanjutnya disini kalian ketikan aja nano Seperti ini ya guys ya, nano install Nama modulnya Untuk nama modulnya kalian balik dulu ke aplikasi Z-Archive kalian ya guys ya Dan kalian salin aja nama skrip modul ini Skrip underscore cpu underscore throttle dot show ya guys ya Ini kalian salin aja guys Kalian klik aja di bagian ubah nama Untuk menyalin namanya Tapi disini jangan kalian ubah ya guys ya Kalian salin aja seperti ini guys Nah, kalau udah kalian salin untuk nama skripnya Disini kalian balik lagi ke aplikasi termuknya guys Selanjutnya disini kalian pastikan aja nama skripnya disini Nah seperti ini Kalau udah kalian klik aja enter Nah selanjutnya disini kalian balik dulu lagi ya guys ya Ke aplikasi Z-Archive-nya Dan kalian buka aja skrip modul ini ya guys ya Kalian klik aja seperti ini Terus kalian klik aja di bagian tanda panah ini ya guys ya Yang ke samping ini guys Jadi kalian klik aja di bagian ini Nah selanjutnya disini kalian buka aja skrip modulnya Pakai aplikasi apa setengah kalian ya guys ya Yang penting teks di dalam skrip modul ini bisa kalian salin guys Disini aku pakai aplikasi text editor dari MT Manager Nah selanjutnya disini kalian untuk semua teks yang ada di dalam skrip modul ini Langsung aja kalian salin semua ya guys ya Disini untuk semua teksnya jangan kalian edit ya guys ya Atau kalian ubah Tapi kalian pilih aja semua seperti ini Terus kalian salin aja semua teksnya atau copy Nah seperti ini Kalau udah kalian salin atau copy Jadi kita balik lagi ke aplikasi termuknya guys Dan kalian pastikan aja di aplikasi termuknya seperti ini Nah seperti ini disini kita tunggu sebentar Nah kalau udah ya guys ya selanjutnya kalian klik aja control ya guys ya yang ini Nah seperti ini terus X Terus control lagi Terus Y Terus kalian klik aja enter Selanjutnya kalian pastikan lagi teksnya disini Nah seperti ini guys Kita tunggu sebentar Nah kalau udah kalian klik lagi control Terus kalian klik lagi X Nah selanjutnya disini kalian klik lagi control Terus Y Terus enter ya guys ya Nah jadi disini untuk skripnya sudah berhasil Kita tambahkan ke aplikasi termuknya Selanjutnya kalian flash atau execute Atau menjalankan langsung aja ya guys ya untuk skripnya Jadi caranya disini kalian langsung aja ketikan bus seperti ini guys Bus spasi Selanjutnya untuk nama skripnya yang ini ya guys ya Ini kita salin aja guys Yang ini guys Yang skrip cpu throttle.so Nah ini kalian salin aja seperti ini guys Copy Terus kalian pastikan aja di sebelah bus Nah jadi bus nama skrip modulnya Selanjutnya kalian langsung aja klik enter ya guys ya Nah jadi disini itu adalah proses flashnya guys Jadi kalian tunggu aja proses ini sampai selesai Kalau udah selesai kalian bisa langsung aja guys Nyalakan ulang atau di restart hp kalian Jadi seperti itu ya guys ya caranya guys Oke guys jadi disini untuk proses flashnya sudah selesai guys ya Nah kalau udah selesai seperti ini Kalian bisa langsung aja keluar ke homescreen hp kalian ya guys ya Dan untuk aplikasi termuknya kalian bisa close aja seperti ini Dan kalian bisa aja langsung nyalakan ulang hp kalian ya guys ya Di restart ulang guys Jadi seperti itu ya guys ya caranya guys Dan disini gue mau kasih tau ke kalian guys bagaimana cara untuk menghapus skrip modulnya Nah jadi disini kalian itu bisa langsung aja hapus aja data termuknya ya guys ya Kalian hapus aja data termuknya Karena disini itu hp kita itu non root ya guys ya Untuk skrip seperti ini tuh gak bakalan bisa menjadi permanen Ini tuh gak permanen ya guys ya Kalian bisa langsung aja hapus aja data termuk kalian seperti ini Nah kalian langsung aja hapus datanya Otomatis skrip modulnya juga terhapus ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba skripnya Langsung aja guys kalian download link downloadnya ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye